Jadi itu makanya kelihatan pasti ada dosa 10 hukum. Tuhan palsunya ada, Yesus palsunya ada. Bahkan walaupun nyebut Yesus, 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 ya palsu. Apalagi yang tidak nyebut Yesus. Yang asli ya masanya. Para pemuja Isa al-Masih, orang-orang yang anti nyebut nama Ibrani. Itu ya Yesus palsu. Yesus yang asli ya tidak mungkin menolak nama Ibrani. Kan ya gobloknya. Kalau orang tidak tahu bahwa nama Yesus terjemahan, itu goblok. Di STT diajarkan. Di kamus ada, bahkan di kamus Alkitab Mu yang dicetak itu ada. Ketika ada nama Yesus di kamus ini, pernah nampaknya di kamus Alkitab yang di belakangnya. Yesus selalu dikaitkan dengan Yesuswa. Kenapa? Karena memang aslinya itu. Itu pengetahuan umum kekristianan. Bahkan di Alkitab LA itu ada di kamus ini. Kalau orang tidak tahu, yang salah diapa? Ya salahkan pendetanya, salahkan para pengajar. Salahkan STT-nya. Yang tidak mengajarkan itu. Jadi kalau STT tidak mengajarkan bahwa nama Yesus terjemahan, tolong itu dipertobatkan. Jadi STT-STT itu juga sudah mengajarkan sisi-sisi gelap. STT mana yang mengajarkan 10 hukum? Bisa dihitung dengan jari. Bahkan STT-STT sacred name saja tidak. Kalau orang-orang sacred name itu mengajarkan 10 hukum, Mereka tidak akan berdusta bahwa di kayu salib ada tulisan YHWH. Yesua, Hanotri. Ada M. Sorry, ada W-nya. Wamelek, Hayehudin. Mereka pendusta, berdusta. Mereka melanggar 10 hukum ke-9 dengan lantang, dengan bangga. Sambil mengatakan, Kamilah pemuja nama suci. Kamilah pemuja nama YHWH. Sudah cara menyebutnya salah, mereka berdusta. Kami itu menyebut Yahweh, Karena Yesua itu di kayu salib disebut YHWH juga. Yesua, Hanotri, Wa, Melek, Hayehudin. Begitu dicek ke kitab Ibrani, Terjemahan Ibrani, PB, Tidak ada Wa, Meleknya. Yesua, Hanotri, Melek, Hayehudin. Jadi YHMH. Bukan W, bukan Wa, Melek. Wa, Meleknya tidak ada. W-nya tidak ada. Artinya dia berdusta. Dari mana dia tahu ada YHWH? Katanya ada orang Romawi. Fatihan. Fatihan punya salib. Asli, tulisannya aslinya. Tulisannya ada Wa, Meleknya. Tapi ketika artikel-artikel kaum sekret nemer saja, Tidak ada fotonya. Hanya katanya, katanya, katanya. Ini kan dusta. Bagaimana sebuah doktrin diajarkan berdasarkan dusta? Disuruh membuktikan tidak bisa. Buktikan bahwa ada dokumentasi Kayu salib tulisan Inri yang asli Punya fatikan. Artinya kamu memuja katolik. Kamu mempercaya katolik. Padahal kamu anti-katolik. Yang nulis, Wa, Melek. Tidak ada. Karena sebutan Yahweh itu kan awalnya dari katolik. Bukan dari sekret nemer. Jadi orang sekret nemer ngomong, Kamilah pionir penyebut nama suci. Itu ya dusta. Pionernya bukan mereka. Pionernya itu orang katolik romawi sana. Seperti yang saya bilang kemarin. Yahweh itu Jupiter. Deus, Father. Deus, Tuhan, Dewa, Father, Bapak. Dewa, Bapak. Jupiter, Dewa, Bapak. AE, Father. Dan bahkan Kamus Desenius pun begitu. Seputan AE-nya itu dari mana? Kenapa harus itu? Padahal kaum Masoret sebagai penerus kitab yang original, yang memberi bunyi, itu nulisnya tidak pernah Yahweh. Tetapi, Yehua atau Yehua. Itu otentik. Jadi, kalau kita literal dengan teks, kita tidak bisa mengakui nama Yahweh. Kita harus mengikuti yang literal. Tertulisnya, kalau kamu ngomong Kamu Masoret itu menyembunyikan nama, yang asli, ya buktikan kamu punya teks lain yang lebih otentik daripada yang punya Masoret. Kan tidak punya. Kan dusta semua. Artinya, sisi gelap pemerintahnya orang sekret nemer adalah dia melanggar 10 hukum, hukum ke-9. Dia berdusta. Sama seperti bandita sekret yang berbilang, LOA, pemuja LOA adalah hukumnya Yahweh. Itu juga dusta. LOA itu bukan hukumnya Yehua. Mungkin benar sih kalau hukumnya Yahweh. Dalam pemahaman, Yahweh bukanlah Yehua. Mungkin benar omongannya. Sama seperti Allah. Ketika saya didakwat dengan nama Tuhan Allah, ya mental. 20 Januari kan pemuja Tuhan Allah. Dia mendakwat saya secara lega ground. Tapi dia menggunakan nama Tuhan Allah. Dia tidak mungkin menggunakan nama Yahweh. Makanya kalau kamu main LG, pastikan kamu lebih benar daripada orang yang kamu dakwa. Itu ada ayatnya. Kalau orang varisi bilang orang lain itu pendosa, pastikan di hadapan Tuhan, kamu itu lebih benar daripada yang kamu dakwa. Farisi mendakwa Jateus, para pamungkut cukai. Bahkan kalau berdoa mereka, Ya Tuhan, saya bersyukur, saya bukan pamungkut cukai seperti sebelah saya. Doanya menengah dah dengan bangga. Sedangkan pamungkut cukai berdoanya dengan menunduk, memukul dada. Ya Tuhan, ampunilah aku orang berdosa. Bagaimana kerohanan bisa menimbulkan kesombongan? Ya seperti itu. Mengira dirinya lebih benar daripada pamungkut cukai, yang dianggap berdosa. Ternyata dia cuma kuburan yang dilapur putih-putih. Dalamnya isinya tulang belulang. Jadi artinya sisi gelap itu, di Alkitab sudah ada contohnya. Banyak. Dari PL pun sudah ada sisi gelap, sisi gelap pemuriran itu ada. Kalau mau saya ceritakan semua, bisa berjilid-jilid. Paulus pun juga punya sisi gelap. Petrus punya sisi gelap. Paulus bilang Petrus itu sesat, munafik. Bayangkan. Paulus bilang Petrus itu munafik. Petrus murid Yesus. Paulus bukan. Siapa bilang Paulus murid Yesus? Bukan. Murid Yesus ya dua belas itu. Paulus tidak masuk. Dia mengatai Petrus, kamu itu munafik. Sudah ada konflik. Sudah ada perbedaan. Dan memang Petrus itu seperti itu. Sebenarnya dia tanda petik seperti orang silat. Dia itu anti-Yunani. Anti-non-Yaudi. Makanya Paulus ketika melihat Petrus, ketika tidak ada orang Yahudi yang lain, Petrus baik-baik saja makan bersama orang Yunani, Kristen Yunani. Begitu yang Yahudi datang, Petrusnya memisahkan diri. Bagi Paulus itu munafik. Bermuka dua. Bermuka dua. Kalau dengan Yunani dia makan, tapi begitu Yahudi datang, dia memisahkan diri. Munafik. Tidak sesuai kabar baik. Tidak sesuai besorah. Tapi di sisi lain, orang melihat Paulus juga seperti itu. Bagi yang tidak mengerti terutamanya. Paulus itu membatalkan Torah. seakan-akan ajaran-ajaran. Tapi kalau ngerti sih, sebenarnya hanya masalah istilah. Paulus itu sangat-sangat Yahudi. Tidak anti-Torak dan tidak membatalkan Torah. Bahkan dia saklak dengan Torah. Misalnya, Timotius wajib disunat demi orang-orang Yahudi. Karena Timotius setengah Yahudi. Ibunya, setahu kok ya, ibunya Yahudi. Jadi secara hukum, kalau ibunya Yahudi, dia Yahudi. Maka itu harus disunat. Berarti Paulus mengikuti hukum Musa. Tetapi, Paulus menolak segala tradisi Rabbinik. Nah, ini orang yang tidak mengerti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.